Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah mata solder yang saya posting di tab komunitas dan saya menanyakan apakah teman-teman membutuhkan ternyata ada yang membutuhkan jadi akan saya upload hari ini jadi ini adalah mata solder yang saya buat sendiri dan saya menggunakan disini gagang solder dengan ukuran 40 watt solder biasa dan saya membuat mata solder ini dari beberapa bahan yang memang bahan tersebut disesuaikan dengan sifat-sifat fisika yang terdapat pada bahan-bahan tersebut oke coba kita langsung tes bagaimana kemampuan daripada mata solder ini oke bisa dilihat disana adalah timah yang bisa dianggap timah mati coba kita langsung tes disana dilihat ya bahwa solder ini mampu untuk mencairkan timah yang punya tepak lebar seperti ini coba kita sebelahnya dilihat ya sangat mudah sekali kelebihan dari mata solder yang mempunyai mata yang sangat besar dia lebih banyak menyimpan panas sehingga ketika kita gunakan dalam penyolderan panas yang tersimpan akan memaksimalkan proses pencairan timah walaupun ini hanya berlangsung 4-5 detik proses pemanasannya tetapi itu sudah cukup untuk mencairkan timah yang akan kita solder oke kualitas daripada solder yaitu yang pertama adalah dia cepat merambatkan panas ya atau mempunyai thermal konduktivitas yang sangat baik pemanasan terjadi pada area ini ya pada area ini jadi proses penyaluran panas dari area ini menuju ujung solder itu sangat berpengaruh terhadap kualitas mata solder ya jadi kalau kita menggunakan bahan yang tidak mudah untuk menghantarkan panas jadi panas itu tidak akan maksimal menuju ke ujung solder ya jika ujung solder itu besar dia akan lebih banyak menampung panas dalam volume yang besar seperti ini ya tapi kalau kecil seperti ini volume panas yang ditampung itu kecil ya volume besar seperti ini ini untuk mencairkan timah itu mudah ya karena volumenya yang besar ya walaupun itu hanya berlangsung 4-5 detik ya jadi lihat ya sangat baik sekali solder ini saya susun sedemikian rupa menggunakan bahan-bahan yang dia cepat menghantarkan panas dari pemanas ke ujung solder dan juga mata soldernya itu tahan terhadap suhu tinggi ya atau dalam bahasa sederhananya timahnya bisa nempel ya kita lihat timahnya oke menempel ya oke bagaimana proses pembuatannya silahkan di subscribe dulu bagi teman-teman oke ini adalah bentuk daripada mata solder yang telah kita buat disini ya untuk batang belakang disini untuk batang pemanas yang ada disini ya yang untuk menyerap panas saya disini menggunakan tembaga karena tembaga adalah penghantar panas terbaik setelah perak ya tapi kalau kita menggunakan perak ini terlalu mahal ya jadi tembaga adalah solusi termurah untuk mendapatkan bahan metal yang dia sangat baik untuk menghantarkan panas tetapi kelemahan daripada tembaga ini dia mudah korosif mudah terbakar dan mudah menghitam ya sehingga itu tidak cocok untuk digunakan pada mata solder seperti ini ya disini ya jadi untuk bahan mata solder ini ini bahan lain ya karena kalau kita menggunakan tembaga semua dari ujung sini menuju ujung sini ya memang timah bisa menempel tetapi lama kelamaan mata solder itu akan menghitam atau terkikis habis ya jadi untuk ujung solder ini saya menggunakan mata solder station bekas disini ya tetapi ini ada syaratnya mata solder yang bisa digunakan adalah coba kita potong ujungnya disini ini mata solder bekas ya seperti ini ya jika dia putih seperti ini atau dia abu-abu ataupun hitam dia bisa digunakan karena disini kandungan tembaganya itu sedikit tapi jika kita patahkan dia itu kuning seperti tembaga dan lunak itu tidak bisa digunakan ya karena itu akan lebih mudah terkikis dan terkorosi ya biasanya mata solder ini adalah mata solder yang paling murah biasanya ya jadi di bawah 15 ribu kita bisa dapat mata solder dengan tipu seperti ini ya selain daripada mata solder bekas yang kita butuhkan adalah kawat tembaga ya atau kabel tembaga disini ini saya sediakan 3 buah ya ini tergantung daripada diameter daripada kabel tembaga ini ya ini mempunyai diameter 1,7 mm ya disini ini jika ini lebih kecil kita membutuhkan lebih banyak ya karena nanti kita akan masukkan ke sini seperti ini nanti lalu akan kita last menggunakan last perak ya tapi sebelumnya karena solder 40 watt disini ini tidak bisa masuk ke sini ya ini tidak bisa masuk jadi ini akan kita potong sampai ini hampir mendekati habis ya sebelah sampai sebelah sini dan juga agar proses penghantaran panas itu tidak terlalu jauh ya jika kita menghantarkan panas dengan cara seperti ini disini ya proses penghantaran panas dari sini menuju ujung ini akan terlalu jauh jadi kita akan perpendek sembungan antara tembaga dan ujung mata solder bekas ini ya kita potong dulu sebelah sini kita ukur nanti kita akan potong sebelah sini ya oke kita potong sampai bentuknya seperti ini ya lalu kita masukkan ini tiga buah ini setelah seperti ini ya nanti kita akan last disini menggunakan last perak seperti ini ya jadi teman-teman bisa membeli last perak seperti ini dan kita memakai torch ya seperti ini kenapa agar ini bisa rekat dan juga disini tidak ambiar ya oke yang perlu disiapkan adalah fluk ya fluk untuk khusus untuk brazing dan juga kawat perak disini ya jika kita tidak punya fluk kita bisa menggunakan borak ya seperti itu lalu kita siapkan gas ya gas torch untuk mengelas ya sebelumnya kita ikat dulu ujung disini agar tidak kemana-mana ya kita beri fluk dulu ya ini fluk khusus untuk kelas ya panaskan sampai besi dan tembaganya itu memerah ya oke bentuknya seperti ini ya nanti ini akan kita bersihkan kembali ya sisa-sisa daripada pengelasan ini ini sudah rapat dan selain ini untuk merapatkan dan ini juga berfungsi untuk memperlambat proses oksidasi pada tembaga ya dan juga ini untuk memperkeras ya karena ini keras sekali kita lihat ya lain ketika tembaga itu murni ya itu tidak akan keras nanti kita akan ini kita akan kikir menggunakan gerenda sampai bentuknya menyerupai mata peluru seperti ini ya oke setelah seperti ini ya kita ampelas lagi disini sampai dia itu rata dan mengkilap oke ini adalah mata ujung solder yang telah kita buat ya seperti ini coba langsung coba kita tes panasnya coba kita cek ya apakah mata solder ini nempel 5 ternyata nempel ya ternyata nempel ya oke tadi lihat ya timahnya nempel dengan sempurna ya lihat ya mengkilap ya dan ini mata solder ya bekas yang dia itu mata solder murah ya tapi kalau yang mahal itu tidak bisa karena banyak kandungan tembaganya bisa tetapi itu akan cepat tumpul ya tetapi kalau mata solder yang ini ini luar biasa ya ini sudah saya gunakan lama ya tetapi jika teman-teman tidak punya alat untuk las saya ada tutorial lain cara memanfaatkan mata solder station bisa digunakan pada mata solder biasa seperti ini ya ini adalah contohnya ya ini tidak menggunakan las bagi teman-teman yang sering menonton channel ini pasti sangat familiar dengan solder ini ya jika dibutuhkan nanti akan saya upload oke terima kasih semoga hari kalian menyenangkan Assalamualaikum Wr Wb terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menikmati